Dari Bengkulu Reda Tama melaporkan terkait pemilihan Ketua PWI Bengkulu dalam hal ini nama Marsal Abadi akhirnya resmi terpilih sebagai Ketua PWI Provinsi Bengkulu pada konferensi provinsi bertempat di Ballroom Hotel Mercur Bengkulu pada Sabtu, 26 Juni 2021 di Jalan Padang Jati Kota Bengkulu Hasil. Dalam proses pemilihan ini acara berjalan sangat demokratis, adapun setiap tahapan dari mulai acara hingga akhir, bahkan pada tahap pemilihan calon ketua, calon nomor 1 Dian Marfani secara mengejutkan memberikan hak suaranya kepada Marsal Abadi dan langsung mendapat tepukan dari peserta. Konferensi, kejutan bahkan kembali tersaji justru calon nomor 3 Marsal diberikan kesempatan memilih secara terbuka dan spontan balas memberikan hak suaranya kepada calon Dian Marfani. Bakata Gayung bersambut kata berjawab lagi-lagi kejadian ini mendapat sanjungan dari peserta yang hadir saat itu sementara. Itu, konferensi ini mengangkat tema menegakkan per, profesional dan bermatabat di era digital, serta acara langsung dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mewakili Gubernur Bengkulu, dalam hal ini Ketua PWI Pusat Atal S. Depari, Ketua Bidang Organisasi, PWI Pusat, Ketua PWI Provinsi Bengkulu Zakci Antoni, Kadis Kominfo Provinsi Bengkulu Jaduliwan, unsur FKPD, serta pejabat terkait lainnya. Untuk diketahui, konferensi ini diagendakan untuk memilih Ketua PWI Provinsi Bengkulu periode tahun 2021-2026 dan diikuti tiga calon Ketua PWI Provinsi Bengkulu yakni pertama Marsal Abadi, kedua Eri Yanto dan juga Dian Marfani. Ketiga calon ini dipilih secara langsung oleh 163 peserta pemegang hak suara. Dari seluruh kabupaten, kota seprovinsi Bengkulu yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, DPT, pemilihan ini dilakukan secara voting terbuka dengan rincian suara, nomor urut. Satu Dian Marfani mendapat suara dua nomor urut dua Eri Yanto mendapat suara empat sementara nomor urut tiga Marsal Abadi mendapat perolehan suara 142 sebelumnya di dalam DPT total 163 suara namun dikarenakan ada yang tidak hadir dan ada juga yang tidak. Memberikan mandat hak pilih, maka suara yang diperebutkan tiga calon pada voting yakni hanya 148 suara, di sisi lain untuk Dewan Kehormatan Provinsi, nama Zaki Antoni terpilih secara aklamasi dari Bengkulu Reda Tama Metro Update TV melaporkan salam satu pena. Pernahkah Anda membayangkan kesempurnaan dalam sebuah perjalanan bersama Ratu Intan Permata Travel? Beragam keistimewaan pelayanan hadir untuk penuhi kebutuhan perjalanan Anda. Dengan armada baru, driver berpengalaman dan tepat waktu, kami mengutamakan kenyamanan Anda menuju berbagai kebupaten yang ada di enam provinsi. Dengan Rute, Jambi Palembang, Jambi Padang, Jambi Bengkulu, Jambi Pekanbaru dan Jambi Lampung. Terima kasih telah menonton!